Terima kasih. 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 Tidak, kita bisa lain-lain, apa yang kita lakukan? Selalu setiap anak-anak, selalu tempat tinggalkan, memiliki segini, memiliki berjalanan. 25 tahun yang lalu, sebelum saya tinggalkan Indonesia, saya tinggal di saman, sehingga saya tinggal di dunia, saya ingin mengandungkan Udah. Terus sampai, nah, kalau sudah tidak sampai, kita berlangsung dengan masing-masing, saya tidak tahu, tidak ada masing-masing, terus sampai yang menurut bagian masing-masing. Saya tahu betul-betul yang buruk, sama satu tugas saya sekalian itu, yang menurut bagian bulu, karena banyak, maka punya kekongsi di, yang sebenarnya tidak ada, tapi itu, tadi ada berbicara yang mengenai, atau, di bulu ini. Dari dunia saya, saya lihat, saya ingat gimana, apa persoalan ini untuk saya, karena dunia mengajar hanya, setiap bersatu, dari ujungnya, yaitu tentang pasar, kekuatan pasar, dan seterusnya. Setiap perlebang, ada untuk ujungi, dan, paling dibicarakan dari itu. Padahal, dia juga, mampu untuk menifak, dari dunia itu. Tapi, masyarakat, tidak berdepan, lalu, 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 diambil sebuah, lalu, dia lalu, selalu, pasang, omitia, lalu, 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 Saya mungkin, karena harus memiliki diri yang berat-berat, dan itu harus memiliki diri. Jadi, saya tidak harus memiliki diri yang saya juga, yaitu sebagai guru pakunas, kita juga membuat keselamatan. Jadi, memiliki kecil raya adalah, saya mau untuk mengubah diri. Jadi, banyak hal yang sudah tidak terpanggungi. Itu adalah pertanyaan, tentu adalah mindset dari pengajarnya. What's the point of 2-2-2 di atas kelas, tapi di dalam kelas karena pengajarannya? Ini sebabnya, saya salah satu champion untuk menggunakan online. Jadi, misalnya kelas yang saya ada sekarang, diambil oleh Universitas di Aceh, kita dilakukan, makasih. Kalau tidak, itu yang bisa diperlukan. Selain, saya panggung mungkin. Terus, kita diterima keselamatan, nah, kita bisa mengajarkan, kita bisa menerjemahkan, what's the difference between 20-1 di seputus saham? Kita tahu bersamanya, bersamanya, sama-sama uang-tas muda atau ramai comelisuk yang. Kita pergetahui sekalian kemudian, yang berada di bentuk yang tinggi, semuanya di luka tempatnya, manfaatkan sekarang. Jadi kalau orang-orang di biaya, saya akan memasukkan, saya akan memasukkan, saya akan membangun online. Itu. Tapi ya, mungkin ogas metodologis itu sedikit, itu. Itu konflikus kecil, sudah seharusnya. Ini ogas, seharusnya di deparan ini, di atas diri, di atas diri, di atas diri, di atas diri. Jadi, nanti kalau kita inginkan, tidak akan sama. Ya, untuk ikan waktu, masih singkat saja. Tidak sesuatu adalah jelas yang saya membahas Washington Consensus itu, sehingga tidak terjadi bukan yang tersebut. Tapi saya rasa, mungkin itu terlalu singkistik, ya, argumen yang dalam hati, kalau kita berbicara, kita percaya dengan openness, dan tidak akan mengharapkan, bahwa hanya itu yang akan menghasilkan, apa yang terjadi, adalah, lack of institutions, and lack of governance, and also, lack of the kind of policies yang diperlukan untuk, mengembangkan kehidupan. Jadi, seperti, di-investing, oil revenue itu, sebetulnya, sebetulnya, sebetulnya akan habis. Itu bagaimana, sebuah pemegara, men-invest, revenue-nya pada saat itu, ya, untuk, meningkatkan education, mengarah, sebetulnya, untuk infrastruktur, agriculture, dan sebetulnya. Jadi, complementary policies yang ada, harus ada complementary policies, yang, tidak hanya, market mechanism, setelah, yang akan, either, or reducing poverty, or reducing inequity. The same debate is going on now, dalam rangka productivity yang lain, di Indonesia, kalau masih, the whole world is, suffering, from secular speculation, kalau ada, Amerika productivity-nya turun, Eropa productivity-nya turun, ya, dan, inequity juga kerembar, ya, jadi, what happened now, inequity antar negara, terkurang, karena, dinojik lagi, yang cepat, sedangkan, di negara-negara, di dalam negara-negara, masing-masing, inequity-nya berat, karena, yang punya teknologi, yang punya akses, dia, tanpa pinter, tanpa kaya, yang, dan, yang, yang sebetulnya, yang lain, yang lain, yang terlahkan. Jadi, di sini juga, failure of policy, di dalam education, sesuatu, adjustment, to the creative destruction, yang, yang sebetulnya, meningkatkan productivity, tetapi, banyak, lebih banyak kali, yang bertinggalan dari, big debate, mengenai, kind of adjustment policies, yang diperlukan, ya, saya juga, baru pulang dari, dari Europa, di mana, persisional, di investigate, kalau, mengapa, kerjain, videonya, yang tinggal, yang tertinggal, ya. Jadi, ini adalah, questions, yang harus kita, internalize, terlebih, how issue-nya adalah productivity, tadi, saya coba bercerita, Bagaimana productivity itu seluruhnya terpengaruh pada banyak faktor kompetitif istilah dan produktif istilah. Kompetitif istilah meraih dari exchanger. Apresiasi karena daishir siswa buah ini. Yang terkoreksi baru dari 2013. Tapi di 2013 itu ekspornya tidak mahir. Karena diman dunianya lebih lemah. Plus non-investment apabila itu di pusat operasi. That's first issue. Second issue, productivity rendah. Karena wage increasenya lebih tinggi daripada produk itu. Itu faktor WMF, faktor berkaitan itu. Kalau kita lihat struktur dari non-commonity ekspor, kita tidak berubah banyak sih. Ex-alignment, hardware, elektronik. Dan nilainya itu tidak naik-naik. Kita masih pada berapa sekarang? Ex-alignment still around 12-12 million. Di mana kita misalnya lihat 30 million, 40 million. Saya tidak berdekati 100 million. Jadi kita tidak jauh. Kita mungkin hanya tidak beli di the last 20 years. Karena produktif kita yang akan lain dari sisi second plus. Kita tidak melakukan the right type of investment to any secret. Apakah itu teknologi, apakah itu skills yang diperlukan. Dan tentang kompulsi. Nah, I don't close with the policy question. Tadi ada yang menanyakan. Apakah dihacuti tentang komisi. Saya tidak sempat mempresentasikan. Tapi kalau ada yang ingin mengambil presentasi saya, silakan. Ini cerita yang terjadi sekarang. Pahit burung, yes. Ini research-nya lebih di. MTM-nya naik. Protection-nya naik. Infrastructure masih terkendala. Skill itu kita dibandingkan dengan penerbangan spam dan lain-lainnya dari grup. Jadi, ini semua adalah faktor-faktor yang sebetulnya harus di address. Tapi apa yang dilakukan, kalau kita dalam screening. It's not the local program. And then, we actually do not very welcome to foreign alerts. Padahal kalau you want to interact with you, you want to connect with technology. You need the human resources. You don't have in the country. Semua ini, kita kualitas. Jadi, ini pengalaman saya dengan Pak B, untuk melakukan penelitian media elektronik. One of our findings was, Kenapa Indonesia tidak menjadi daya peneng? Padahal, national semiconductor, fair trial, all those same multinationals, came to Indonesia and Malaysia at the same time. What happened was, in 1970-something, ada yang namanya Pak Sudopo, dari Kunturi, dari Kunturi, dari Kunturi, dari Kunturi, dari Kunturi, dari waktu itu, yang mengatakan waktu itu, waktu Kunturi, waktu Kunturi dan National Seminarat, mengatakan, kita akan melakukan automation, untuk meningkatkan program yang cukup. Sorry, Indonesia tidak boleh mengatakan automation, karena artinya lost of jobs. So, akhirnya, National Seminarat, the effort trial, did not expand where, expand more in Malaysia. Jadi, ini, ini cerita untuk mengatakan bahwa, please, 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 we have to think about today's work, di mana, kita harus, memindahkan productivity. So, let's be smart about industrial policy. It's smart about, making everything in your country. It's not about, having everybody, from Indonesia, to New York. Then, you'll take on down, so up to your country, you'll increase productivity. Smart industrial policy means, kalau mau, do some CIs, or you'll be incentive, untuk, hal-hal yang akan meningkatkan productivity, apakah R&D, apakah school training, apakah education, dan sebagainya. Ini yang mungkin, yang ingin saya tegaskan. Dan juga kembali kepada policy, terutama dalam konteks trade policy. First best policy, and to give you a very simple example. First best policy, ala Washington Constitution, adalah, at the market world. Apa yang, kalau kita mau melakukan, untuk kebeli hakannya, suatu instrumen keperjalanan, namanya itu tarif. Tarif, yang siapapun boleh import, dan, tarifnya jelas, 10% terhadap harga import, ya, setelah harga importnya, bisa dihubungkan secara politik. Tapi, kita tidak, berada dalam first best goal, oke, kita terhadap ada second best goal, dimana ada political economy, kita tidak tahu, dua politik sebagi, nah, second best goal-nya apa? kalau, kalau kamu ada, penunjukan, atau penituan, dua kuota, atau whatever, minimal, prosesnya harus, siapa yang dituju, mengapa dia dituju, apakah dia of form, kalau dia tidak of form, ya, itu harus dicaput, ya, et cetera, et cetera. Itu second best policy. Jadi, silahkan mengembangkan, seterusnya, enter best of best, seperti apa. Kita tidak menginginkan, enter best of best, setuju, dan kalau tidak, kembali lagi, ada, history, makasih. Terima kasih banyak, Ibu Lutai. Mohon maaf, kepada Habilin, yang masih ingin bertanya, saya tahu, kalian yang masih ingin bertanya, karena waktu sangat terbatas, jadi, kita harus mengakhiri, sesi diskusi kali ini, tapi, apabila masih ada pertanyaan, dan, mungkin, kita harus berkait pada, kami bicara, silahkan, karena kita akan ada, sesi, makan siap, seperti ini. Tadi, mungkin, ada satu, kesan lagi, kalau bicara, satu-dua kesan, yang kira-kira mungkin, kita akan lihat, bahwa, ini, kita harus melakukan, perubahan berubah, yang terjadi saat ini, baik, Pak, Ibu Anung, beratakan, bulimu, harus berubah, sepuluh, perubahan, cara pengajar pasti, melespor tentang komisi, mungkin, kalau kita akan berif. Mereka sudah menghasilkan, memiliki sumber polisi, Terima kasih